Mengawali informasi yang pertama, pembangunan SkyBridge penghubung stasiun kereta api Ketapang dengan pelabuhan penyeberangan ASBP Ketapang Banyuwangi diharapkan bisa terrealisasi tahun ini. Keperadaan SkyBridge ini akan mempermudah pengguna jasa KA yang akan menyeberang ke Bali melalui pelabuhan Ketapang. Bupati Banyuwangi Ibu Fisdian Dhani mengatakan SkyBridge ini merupakan usulan dari Pemgap Banyuwangi kepada Kementerian Perhubungan. Usulan ini diakomodir pihak Kementerian Perhubungan kemudian dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR. Saat ini rencana pembangunan SkyBridge ini sudah berproses dan desainnya pun juga sudah selesai yang digarap langsung oleh arsitek kenamaan Andra Martin. Pihak Kementerian Perhubungan akan terus membantu mengkomunikasikan pelaksanaan pembangunan SkyBridge ini. Ipuk menjelaskan nantinya keberadaan SkyBridge ini dipastikan akan memberikan keuntungan bagi Banyuwangi. Para pengguna jasa kereta api yang ingin ke pelabuhan bisa lebih nyaman karena selama ini mereka harus berjalan kaki menyusuri jalan raya untuk sampai ke pelabuhan Ketapang. Adanya SkyBridge, masyarakat bisa langsung terkoneksi dengan pelabuhan ASDP Ketapang tanpa harus menyeberang jalan. Ipuk menambahkan di SkyBridge tersebut juga disediakan semacam pusat penjualan UMKM. Sehingga pengguna jasa bisa menikmati produk UMKM Banyuwangi dan ekonomi masyarakat juga bisa terus berputar. Mengenai kepastian pelaksanaan pembangunan SkyBridge ini, Bupati Ipuk meminta doa masyarakat agar bisa terrealisasi secepatnya. Kami mengusulkan, mengusulkan, dibuatnya SkyBridge dan itu diakomodir oleh pemerintah berhubungan, lalu dikomunikasikan dengan pemerintah berhubungan, karena pemerintah pembangunannya ada di pemerintah berhubungan. Keuntungan bagi kita apa? Keuntungan bagi kita, ya pastinya para pengguna jasa kereta api yang biasanya sekarang ini, kalau mau langsung nyeberang ke Bali, ke Lombok, harus jalan kaki, nyeberang jalan, itu kan membahayakan, membahayakan keselamatan dan merepotkan. Terus biar rotokan, rotok-rotok koper, segera. Tapi nanti kalau sudah pakai SkyBridge, langsung konektiviti dari kereta api, dari stasiun ke ISD, tanpa harus nyeberang jalan. Jadi nggak belanja di sini? Kenapa? Nggak belanja aqua di bawah. Nanti kan siapkan, jadi ada. Jadi SkyBridge itu juga ada URNKM, kita siapkan. Ternyata tetap, anu Bu ya, memiliki dampak ke pariwisata Banyuwangi nanti. Kalau dari sisi kajian sudah selesai, Bu ya? Sudah, sudah. Dan kemana Pak Menteri Perupuan kan desainnya juga sudah selesai. Ya tinggal doanya aja mudah-mudahan bisa segera. Ada pecoran kapan mungkin akan dimulai? Ya belum, kami juga belum. Tahun ini kira-kira atau tahun depan mungkin? Mudah-mudahan tahun ini.